Pemerintah kota Depok bakal digugat usai salah satu petugas damkar meninggal saat bertugas. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum dari 80 petugas damkar Depok, Deolipa Iwara. Deolipa menyebut dirinya akan melayangkan citizen lawsuit gugatan masyarakat kepada Pemkot Depok atas meninggalnya Martinius Reja Panjaitan saat bertugas di kebakaran Pasar Cisala pada Jumat 18 Oktober 2024. Gugatan citizen lawsuit sendiri adalah mekanisme bagi masyarakat untuk pertanggung jawaban penyelenggaran negara atas kelalaian dalam memenuhi hak warga. Secara spesifik, Pemkot dianggap mengabaikan keselamatan anggota damkar. Sebelumnya, Martini duga meninggal dunia karena minimnya ketersediaan alat keamanan di damkar Depok. Martini dinyatakan sempat mengalami susak napas saat pergantian personil saat proses pendinginan. Segera memperbaiki dan memperbarui segala sarana dan prasarana damkar Kota Depok agar operasional damkar Kota Depok dapat berfungsi baik dan layak. Kedua, segera melakukan audit internal tentang dugaan korupsi di dinas damkar Kota Depok dan hasilnya disampaikan ke publik, ke masyarakat Kota Depok. Terima kasih. Terima kasih.